ini dari sandal bekas teman-teman dari sandal bekas oke langsung kita lubangi ya ini hujan langsung kita praktekan ya kan jadi dirobek seperti ini ya teman-teman ini sudah rampung ya sudah selesai nah kalau kita kerjakan sendiri modal kita cuman habis Rp50.000 mungkin kalau tambahan paralon mungkin sekitar Rp100.000 Assalamualaikum kita akan membuat kolam terpal ya yang mana terpalnya kita apit langsung dengan tanah seperti ini ya untuk lebar kolamnya kita buat 50 ya 50 cm jadi cuman setengah meter untuk panjangnya ini kita kita buat 5 meter seperti itu ya teman-teman untuk proses pinggirannya seperti ini ya teman-teman ini dikasih air dulu ya kan untuk pinggirannya ini teman-teman biar nanti tanah ini yang ada di pinggiran kolamnya biar nanti padat seperti ini ya teman-teman nah diaduk dari awal seperti itu ya teman-teman seperti ini nanti ini diaduk juga ya kan nah seperti itu teman-teman biar nanti nggak gampang ambrol kolamnya jadi padat dari dasarnya sudah padat seperti itu perlu dikasih jangan lupa dikasih Uwadisah Uw 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 Nah ini dia teman-teman Ini keesokan harinya ya Dan kita baru saja memasang benang Ini benangnya Kita baru saja juga menimbangnya Biar nanti seimbang ketinggian daripada kolam yang kita buat ini Terus ya kan untuk kolam terpal seperti ini Ini biayanya lebih murah ya teman-teman Karena kita cuma modal terpal saja Sama paralon ya kan Yang mestinya kan paralon pembuangan itu kan Mesti harus itu kan Tapi ini tidak menggunakan penyangga Biasanya kan ada penyangganya ya kan Bambu atau kayu ya kan Untuk penyangga ini enggak Ini penyangganya langsung dengan tanah Ini lebih kuat ya teman-teman Yang jelas itu lebih kuat Karena penyangganya langsung tanah Dimana cara seperti ini Ini ringan sekali Untuk biaya ya Sangat ringan sekali Dan nantinya untuk kolam yang kita buat ini Setelahnya jadi Nanti kita isi benih atau larva ikan gurame Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini di sore harinya ya teman-teman Ini hampir selesai ini ya Tinggal penghalusan Untuk paralon pembuangannya Itu baru saja kita garap ya Mungkin ini diteruskan besok pagi nih Biar nanti Bagus ya hasilnya Untuk pembuangannya Biar enggak bocor Soalnya nanti terpal Ini grimis lagi teman-teman Oke teman-teman Ini di Keesokan harinya ya kan Hari ketiga Ini baru saja kita Cor untuk Bagian pembuangannya Seperti itu ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Jadi nanti untuk terpalnya kita Ikat disini nanti Ini cara yang Efisien ya teman-teman Cara yang efisien Seperti itu teman-teman Biar nanti Enggak bocor Kolamnya Karena ini nanti kan Kolam terpal Gitu teman-teman Nah untuk Bagian pembuangannya Ini jangan sampai terlalu Muncul di permukaan Bagian sini ya teman-teman Jadi agak Tenggelam Biar nanti Terpal enggak Mengganjal Kepada cor-coran Seperti itu ya teman-teman Jadi seperti inilah Jadi seperti ini ya Untuk ininya Bagian ini ya teman-teman Ini Jadi enggak terlalu dalam Enggak terlalu muncul Ke permukaan Untuk cor-corannya Biar nanti Enggak Bersentuhan langsung Dengan terpal Cor-corannya Untuk yang ini Masih Masih Penghalusan ya Tinggal sedikit Dan insya Allah Nanti Kalau sudah Kering Ini nanti Siang ini Langsung kita pasang Terpalnya Seperti itu ya teman-teman Terus untuk Lanjutan daripada Pembuangannya ini Ya kan Ini kita sambung-sambung Dengan Sisa paralon Seperti ini ya teman-teman Nah Seperti ini Jadi Kita sambung-sambung Habis ini Biar Lebih irit lagi Teman-teman Terus Mubazir gitu ya kan Ketimbang nanti Dibuang Kita sambung-sambung aja Kan gak kelihatan kan Karena Kita pendam nantinya Berada di Bawah tanah Seperti ini Nah Ini dia teman-teman Ini sudah Kita sambung ya kan Agak Sedikit Menceng-menceng Tapi gak masalah ya teman-teman Karena Paralon bekas memang Sisa-sisa ya kan Gak apa-apa sudah Nah Gak kelihatan aja kan Berada di Dalam tanah Yang penting Rapat aja nantinya Nah Seperti ini teman-teman Ini sudah Kita sambung-sambung Kita sudah memasangnya Ya kan Tuh Tinggal kita Wuruk ini sudah Seperti ini ya teman-teman Sekalian nebar Bibit Ikan guraminya teman-teman Mantap ya Nah Ini dia teman-teman Ini di Esok harinya ya Kebetulan ini hari keempat Kemarin itu Hujan teman-teman Jadi kita tunda Sampai sekarang Sebenarnya Kalau kita mau Membuat kolam Seperti ini Itu sehari pun Selesai ya teman-teman Emang Kita bikin Pelan-pelan ya Jadi gak keburu Sebenarnya sehari pun Selesai Seperti itu Oke kita buka dulu Ini ya Coba kita lihat Habis itu kita Pasang terpalnya Nah ini dia teman-teman Sudah kita buka Penutupnya Tapi ini Tanahnya Agak sedikit Lembek ya Karena kemarin Sempat kehujanan Ini Jadi Kita tunggu Sampai Lumayan kering Baru nanti kita Pasang terpalnya Mantap teman-teman Oke teman-teman Untuk Ini ya kan Bagian corcorannya Yang masih legok ini Kita Lapisi lagi Dengan tanah ya Kita lapisi Biar rata ini Habis ini Nah seperti ini ya Teman-teman Biar Rapat Terus 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 Nah Oke teman-teman Ini coba kita Isi ya kan Ini hujan terus Di sini teman-teman Nah ini kita Sudah membukanya Coba kita Isi Hujan terus ya Di sini ya Jadi kita mau Garap Kolamnya itu Terhambat oleh hujan Ini sudah Selesai Kita isi Mantap Teman-teman Nah ini dia teman-teman Ini untuk Mengapit Pembuangan ya Untuk paralon Pembuangannya Kita apit dengan ini Habis ini kita Lubangi Ini hujan terus ya Teman-teman Kita akan Langsung Lubanginya Langsung kita Pasang ini Ini dari Sandal bekas Teman-teman Dari sandal bekas Oke langsung kita Lubangi ya Ini hujan Oke teman-teman Ini Langsung kita Praktekan Ya kan Jadi dirobek Seperti ini ya Teman-teman Nah nanti Ini kita Jepitkan Di sini Oke ya Langsung kita Jepitkan Kameranya Kita matikan dulu Oke teman-teman Ini sudah Rampung ya Sudah selesai Jadi proses Membuat Pembuangannya Seperti itu ya Ini sangat mudah Dibuatnya Aman tentunya Dan Anti bocor Ini teman-teman Oke langsung Kita isi ya Mopi dulu kita Nah Ini dia teman-teman Sudah Hampir penuh ya Kolamnya Kolam baru Kolam terpal ya Teman-teman Ini nanti Langsung Kita Tebari Larva Atau Benih Ikan gurame Tapi kita Tampung dulu Airnya ya Setidaknya Tiga hari Kita tampung Airnya Kita tandon Baru nanti Kita tebari Larva Benih Ikan gurame Terus Iya kan Ini Saya Membuat Kolam Terpal Seperti ini Ini Biayanya Ini Gak 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 biaya ya Teman-teman Karena ini Terpal bekas Ya Iya kan Ini terpal bekas Jadi Waktu itu Saya Beli Terpal ini Ini kan sisanya Itu Saya Beli 200.000 Terpal ini Ini sisanya Ini kan Sambung-sambung Itu Tengah itu Saya Sambung-sambung Itu Jadi Ini sisanya Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Beli Secara Langsung Terpal Yang Seukuran Ini Perkiraan Itu 50.000 Ya Teman-teman Perkiraan Teman-teman Kalau Membeli Terpal Seukuran Ini Sekitar 50.000 Nah Kalau Kita Kerjakan Sendiri Modal Kita Cuman Habis 50.000 Mungkin Kalau Tambahan Paralon Mungkin Sekitar 100.000 100.000 Sudah Jadi Kolam Teman-teman Nah Seperti ini 100.000 Sudah Jadi Kolam Dan Nanti Kita Tebari Larva Atau Benikan Gurami Ini Teman-teman Enak Kan Dan Ini Kolam Seukuran Ini Ini Nampung Sekitar 5.000 Sampai 7.000 Ya Teman-teman Sampai Umur 2 bulan Nanti Ini Teman-teman Mantap Ya Ini Masih Pengisian Ini Sudah Rampung Ya Sudah Selesai Dan Dan Nantinya Kita Akan Memberikan Atap Ini Disini Paranet Bagian Atasnya Ini Kita Kasih Paranet Nanti Terus Pakai Plastik Mulsah Biar 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 Nanti Panas Panas Cahaya Matahari Tidak Masuk Secara Langsung Kedalam Kolam Seperti Itu Ya Teman-teman Dan Untuk Teman-teman Kalau Bisa Kalau Bisa Ini Kalau Mau Membuat Kolam Usahakan Jangan Di Bawahnya Pohon Seperti Ini Apalagi Pohon Bambu Nanti Kolam Akan Banyak Kotorannya Seperti Itu Teman-teman Kita Naruh Kolam Disini Ini Tepat Di Bawahnya Bambu Seperti Ini Karena Tidak Ada Tempat Lagi Akhirnya Tidak Masalah Karena Tidak Ada Tempat Lagi Seperti Itu Ini Kolam Murah Ya Teman-teman Tapi Tebari Benih Ikan Gurame Hasilnya Jutaan Seperti Itu Ya Kayak Video-video Kita Sebelumnya Kita Tebar Benih Ikan Gurame Umur Dua Bulan Ya Kan Hasilnya Jutaan Kolam Kecil Seperti Ini Ukurannya Lebarnya Itu 50 Panjang Untuk Yang Ini 5 Meter Jadi Setengah Meter Kali 5 Meter Ini Teman-teman Kolam Ini Mampu Nampung 5.000 Sampai 7.000 Benih Ikan Gurame Sampai Umur 2 Bulan Jutaan Nanti Hasilnya Ini Teman-teman Insya Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Khususnya Untuk Teman-teman Yang Mau Usaha Ikan Gurame Ya Kan Pasti Ada Jalan Jangan Menyerah Usaha Kita Kan Ya Kan Jangan Menyerah Pasti Ada Jalan Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Tidak Punya Dana Ya Kan Yang Tidak Punya Usaha Mungkin Bisa Mencontoh Video Ini Nanti Saya Update Cara Tebarnya Untuk Di kolam Terbal Seperti Ini Ya Teman-teman Oke Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Ya Kan Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Khusususnya Untuk Teman-teman Yang Mau Usaha Ikan Gurame Jadi Nanti Saya Update Cara Menebar Benih Ikan Gurame Dari Usia 0 Sampai Umur 2 Bulan Atau Terjual Nanti Saya Update Biar Video Ini Biar Channel Ini Bisa Bermanfaat Khusususnya Untuk Teman-teman Yang Tidak Punya Pekerjaan Oke Terima Kasih Assalamualaikum Pembuangannya Lancar Teman-teman Mantap